Oke, sekarang kita tes buat cukur ya. Ini cukur kumis, sama jenggot kumis lah dulu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel 3SETE. Nah, di video kali ini aku bakal unboxing sebuah alat cukur mini dengan merek GSE GS007. Yang aku beli di e-commerce. Tapi sebelum aku lanjutkan video ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung aja nih. Jadi, ini adalah alat cukur yang bisa di-charge. Professional trimmer, mereknya GSE GS007. Aku beli ini di Shopee dengan harga Rp36.000. Sangat murah kan untuk ukuran alat cukur. Kemudian di sini ada keterangannya Professional Hair Clipper Cordless easy to use. Jadi, dia nggak harus dicolok listrik karena dia pakai baterai. Durable plus sharp adjustable razor. Jadi, katanya pisau-nya tajam dan tahan lama. Built-in high performance, rechargeable... Alah, nggak tau lah. Itu pokoknya katanya baterainya kualitasnya tinggi. High cutting performance, microprocessor, regulated cutting speed, precision steel blade to ensure constant and precise cutting. Kemudian di sini ada... Apa aja nih? Kelengkapannya ya. Di sini penjelasan kelengkapannya. Ntar aja langsung kita bongkar lah. Apa aja kelengkapannya. Yuk, kita unboxing. Nah, ini kelengkapannya. Yang pertama, ini ada trimmer-nya. Warna hitam yang aku dapet. Kemudian ini dapet sepatunya. Sepatunya dapet 3. Sebentar kita pisahin aja. Ini. Kemudian sepatu. Sepatunya nih yang ini... 3 mili. Yang ini 9 mili. Yang ini 6 mili. Oh, jadi sepatunya 3, 6, 9. Kemudian ini dapet kuas. Buat bersihin. Sikatnya buat bersihin ini. Jadi kayak gini. Mungkin kalau ada rambut yang nyangkut atau gimana. Oh, dapet 2. Sikatnya. Kemudian ini kabel buat nge-charge. Nih. Buat nyolok sini. Dan juga dapet... Ini pelumasnya nih. Jadi kalau misalnya kurang tajam atau udah mulai nyangkut-nyangkut. Pelumasnya ini diteteskan ke sini. Kemudian untuk baterainya coba kita cek. Oh, baterainya cuma 1. Ini ukuran AA. Ya, kalau nggak salah ya. Kita cek dulu. Ini untuk baterainya sendiri adalah tipe AA 600 mAh. 1,2 volt. Oke, langsung kita pasang lagi. Kayak gini tadi posisinya. Nyalainnya kayaknya di sini. Coba kita tes nyalain ya. Oke, sekarang kita tes buat cukur ya. Ini cukur kumis sama jengkut. Kumis lah dulu. Tau kan nggak di kamera? Wah, udah sakit ya? Apa salah caranya? Nggak bisa sampai gundul banget kayaknya buat ngukurnya. Nggak hampir. Nayakut. Kalau tidak. Lainin aku tahu sesuai. Tempat ser asos inteledan hidup Bitcoin. Hai tiongkut. Kunis tempat itu. siendo tezat. Tentu serai COP2. Iya, nggak bisa guntur banget Mentok segini, nggak bisa bersih banget Beda kalau pakai pisau cukur Sekarang coba jenggot ya Aku salah, cara apa gimana ya? Agak sakit serius Apa aku nggak tahu caranya nih? Itu nggak bisa bersih banget Agak sakit serius Pemberkali kali. Pemberkali kali. Pemberkali kali. Tuh, hasilnya nggak bisa bener-bener bersih, licin gitu nggak bisa. Masih ada pendek-pendek dong. Kayak tajam-tajam gitu. Jadi, langsung aja kita bahas kelebihan sama kekurangannya ya. Untuk kelebihan mungkin alat cukur ini murah banget. Untuk kelebihan alat cukur ini murah banget, harganya cuma Rp36.000. Kemudian, simple. Karena dia nggak pake kabel. Gampang dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke kamar mandi, segala macem. Untuk kekurangan mungkin... Baterainya ya, kapasitasnya kecil. Kita harus punya stok baterai cadangan lain kalau misalnya mau cukur rambut atau gimana. Tapi kalau buat cukur kumis, nggak masalah sih cukur kumis, cukur jenggot. Kemudian, nggak begitu tajam sih kayaknya. Bukan nggak begitu tajam. Tajam sih sebenarnya. Cuman, hasil cukurnya nih. Nggak bisa benar-benar bersih gitu. Jadi, masih kelihatan pendek-pendek gitu. Kayak tajam-tajam gitu. Nggak gundul sama sekali gitu. Buat cukur tuh nggak gundul sama sekali. Beda kalau misalnya pakai pisau cukur tuh benar-benar gundul tuh. Biasanya kalau pakai jilet, segala macem tuh kan benar-benar gundul. Kalau ini masih ada sisanya. Jadi, nggak benar-benar bersih. Itu sih kalau menurutku kekurangannya. Sejauh ini sih, baru itu. Entah karena aku yang nggak bisa pakai atau gimana ya. Kurang tahu juga. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih mahir menggunakan ini. Bisa leave komen di bawah. Ngasih tahu caranya benar gimana. Dan sejauh ini mungkin review kelebihan dan kekurangannya. Cuman itu. Karena aku juga baru beli ini. Belum tahu cara pakenya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan leave komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, komen, subscribe. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.